Banyak diantara bapak-bapak itu membahasakan ke saya bahkan. Cuma saya tidak setuju dengan ini ya. Semua rekeningnya, semua ATM-nya, semua segala macam hartanya, istrinya yang atur semua. Jadi dia kehilangan wibawa sebagai seorang laki-laki. Yang harusnya dia yang mengatur dan dia yang memenuhi kebutuhan istrinya. Dia yang memberi, malah sekarang dia yang diberi. Sampai pada tingkat ada seseorang yang sempat umrah bersama kami. Dia sempat minta tolong, Ustadz bisa gak bersama-sama untuk melihat gamis baju. Oh iya bisa insya Allah. Kemudian saya bilang, ayo kita jalan. Dia bilang sebentar, saya cek dulu Ustadz, karena ATM saya, saya tidak tahu diisi berapa oleh istri saya. Saya kaget. Loh, ATM itu punya antum. Iya. Terus uang yang diisi ke situ, uang antum juga. Iya, cuma istri saya yang atur semuanya. Kok ini unik sekali gitu? Kenapa beli gamis pun harus istrinya yang atur berapa pengeluarannya? Ini terbalik ini. Manajemen rumah tangga tidak seperti ini dalam Islam. Harusnya dia yang mengatur semua. Dia justru yang mengisikan rekening istrinya. Nah, istrinya akhirnya kalau mengeluarkan uang pun dengan izinnya, gitu kan menyampaikan. Jadi jangan dibalik gitu. Dibalikin jadi tidak normal rumah tangga itu. Akhirnya si suami pun pada saat akan membantu keluarganya saja tidak bisa. Karena harus dengan izin istrinya. Sampai pada tingkat tidak bisa membantu orang tuanya sendiri. Cuma Anda bayangkan. Untuk membantu ibunya, untuk membantu saudaranya. Harus izin dengan istrinya dulu. Ini bagaimana manajemen rumah tangganya? Dan dalil dari mana yang digunakan ini? Yang ada, suami berkewajiban memberikan nafkah istri. Dia yang mengaturkan, iya. Ditotalkan sekian misalnya kebutuhannya. Lalu kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Itu yang ada. Tapi jangan dibalik. Jadi tidak normal rumah tangga itu. Paragamu. Paragamu.